Dampak kelima, mengapa kita harus segera memulihkan luka batin kita, kalau tidak kita akan terdampak dalam hal ini, yaitu di masa tua. Ya, di masa tua, ketika kita beranjak ke usia yang sudah tua, akan terjadi flashback yang sangat cepat. Sekarang kalau Anda masih muda sih mungkin nggak ngeh. Nanti di usia-usia tertentu, setiap warna beda-beda ya. Ada orang yang masih cukup-cukup fit otaknya, dia umur 60-an, 50-an pun masih belum ada flashback secepat ini. Nanti di usia tertentu entah 60 atau 70 tergantung orangnya. Itu kalau lagi bengong tuh, mendadak tuh kayak diputarin bioskop. Cuma bioskopnya aneh filmnya. Filmnya tuh banyak bertimpak-timpak. Kalau kita ke bioskop kan filmnya cuma satu-satu aja, film A. Tapi kalau di masa tua itu kayak nonton bioskop, tapi layarnya tuh kebutan-kebutan. Layar A, layar B, layar C. Kita apa yang bingung? Itu flashback masa lalu. Pernah dilukai ayah, dilukai ibu, dilukai pacar, dilukai teman, dikeliling rekan bisnis gitu loh. Itu akan bermunculan, dan itu mengganggu. Makanya mohon maaf kawan, kalau ada orang tua yang kayaknya galau, dikit-dikit nangis, tiba-tiba teriak-teriak, marah, labil. Kita nggak boleh kesel loh. Kasian loh, beliau tuh lagi kayak diganggu oleh flashback-flashback tayangan-tayangan masa lalunya. Jadi, kenapa kita segera menterapi luka batin kita? Kita tuh mau di masa tua kita, kita nggak nyusahin orang. Karena gini loh, ada seorang pria, dia tuh konsul sama saya, Pak, saya tuh agak bingung. Saya punya ayah, sudah tua sih umur 60-an gitu. Suka ngelantur, kadang-kadang marah, teriak-teriak, nangis-nangis. Karena cucu saya lagi main, dia teriak-teriak. Saya juga bingung ya, Pak. Kalau ayah saya tetap tinggal di rumah, nanti anak saya dengar begitu terus kan nggak baik. Masih kecil, masih balita. Kalau ayah saya mau taruh ke pantai jompo, saya kurang ajar. Gimana ya? Nah, dia bingung. Nah, saya juga bingung untuk bantu jawab. Gimana kalau saya anjurkan, yaudah taruh ke pantai jompo aja, berarti saya ngajarin dia untuk kurang ajar dong. Kalau saya bilang, yaudah di rumah aja, saya juga bingung. Kan anak kecil, balita nggak boleh dengar orang teriak-teriak terus. Jadi, di masa tua kita mau tetap stabil supaya nggak nyusahin anak-anak cucu kita. Dengan cara dari sekarang kalau ada luka pati disembuh-sembuhin. Nah, cuman begini loh ya. Ada orang yang salah paham. Oh, gampang. Semua luka patiku akan sembuh sendiri. Yang penting aku menikmati hidup senang-senang. Jangan-jangan ke Singapur. Jangan-jangan ke Bali. Jangan-jangan ke luar negeri. Aku menikmati hidup. Eh, sorry ya. Kesenangan sama kebahagiaan itu beda loh. Ada orang yang tidak kaya. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dia nggak punya kesenangan hidup. Dia nggak pernah bisa ke Singapur. Dia nggak pernah bisa keluar negeri jalan-jalan. Tapi hidup dia bahagia. Mungkin keluarganya harmonis. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Dibanding ada orang yang sangat kaya. Sering jalan-jalan keluar negeri. Tapi ada luka batin. Padahal jalan-jalan keluar negeri kan senang. Berarti senang, kesenangan tidak menyembuhkan luka batin. Makanya benar. Di hadapan Tuhan, orang miskin dan orang kaya itu tidak ada bedanya. Tuhan tidak melihat harta kita. Gitu loh. Jadi maksud saya begini. Jangan menyembuhkan luka batin. Dengan. Kesenangan. Beda. Kita ke teman-teman senang-senang. Hai gitu ya. Apakah luka batin kita sembuhkan? Tidak. Jadi butuh di terapi. Saya ngomong terapi, terapi, terapi terus bukan komersil loh ya. Anda boleh cek di semua Youtube saya. Saya belum pernah berpromosi. Wahai teman-temanku yang nonton video ini. Datanglah kepadaku. Ini nomor kontak manajemenku. Teleponlah kami untuk ngatur jalur pribadi dengan diriku untuk terapi. Belum pernah. Karena kenapa? Saya juga sibuk sering keluar kota ngasih training. Kadang-kadang ada yang mau minta konsul pun. Aduh nanti dia pending 2 bulan. Saya masih sibuk. Saya nggak promosi malah. Saya beritahu ini agar anak-anak segera menerapi. Terapi. Terapi itu penting. Terapi psikologis bukan cuma konsuling loh ya. Kadang-kadang luka batin dengan cuma curhat doang nggak hilang. Aku udah kesel loh sama rekan-rekan bisnisku. Aku udah kesel sama ibuku. Ngomong doang nggak, nggak hilang. Kamu dengan terapi yang kadang-kadang sampai nangis. Keluar emosinya gitu ya. Semoga Anda segera ambil tindakan untuk menerapi. Cari konsulor, terapi, psikolog yang terdetak. Tinggal di Google kok. Misalkan terapis atau psikolog di kota Anda gitu ya.